Francisco memegang kendali bola, walaupun ditekan kembali ada gangguan keras tadi yang dilakukan oleh Ramdan tadi sepertinya Sahir tadi sepertinya tadi Oh iya, Sahir ya Sahir tadi yang melakukan tarikan kepada Francisco Mateus dan ini yang sempat kita bahas juga di bawah pertama defense satu lang satu daripada main moncong bulo ya tidak terlalu bagus di beberapa pemain salah satunya adalah Sahir tadi bukan hanya sekali dioptimalisasi oleh Ramdan Jamaludin Evan Sobalida tangan kanan yang sangat kuat dari Fufung tadi menghadang laju bola deras dari Evan Sumelina ya ini hal yang sudah dijelaskan bagaimana tiba-tiba ada tangan Fufung disana bola bawah dimana biasa keeper hanya menggunakan kaki untuk melakukan sahabuan tapi kayaknya Fufung dengan begitu cepat lakukan penyelamatan di musim kali ini Samuel Amos Oh satu kesempatan bagi Ardi Ashanur sambil berputar tadi tapi bola masih belum mampu diarahkan untuk menciptakan ruang di sisi kanan tendangan berbahaya tadi apakah Rorigo Mateus sampai jaga wang melakukan sentuhan safe tadi aksi apakah Rorigo Mateus sampai jaga wang melakukan sentuhan safe tadi aksi luar biasa call berikutnya bagi moncong bulu muda akan membuat Black Steel mendapatkan second penalty betul Mateus Evan coba menembak setelah melepaskan diri tadi Evan Sumelina juga masih belum mampu menciptakan goal biasanya ini sudah menjadi pemikiran dan juga aksi-aksi dari Evan dan lagi-lagi di luar karakter Evan juga sepertinya tidak percaya bahwa bahkan sekarang sudah ke kaki kanannya di ini ke kaki kanannya Pak Halir Reza sepertinya secara psikologis juga sudah mengganggu Aditya setelah peluang demi peluang disiasiakan oleh para pemain Black Steel untuk menambah keunggulan akhirnya akhirnya Aditya priambudi dengan satu finishing terukur menambah keunggulan Black Steel menjadi 2-0 ya satu kelengahan lagi-lagi dari Mancong Buloh Muda Sahrial Tribakti yang baru masuk melepaskan penjagaan kepada Aditya sedari dan harus dibayar mahal karena Aditya tapi tidak ada kontak sepertinya kesempatan kali ini 3 lawan 3 dari jarak jauh tendangan yang ditawarkan tadi masih belum mampu mengedarkan jalan Rodrigo Mateus Randi Manuel ya cukup lama kita lihat Randi di lapangan hadiran 4 lawan 3 bagi Mancong Buloh Muda Randi Pandi Permada oh belum juga akhirnya gol kah gol tepat sekali ada gol yang tercipta ketika Randi lebarkan bola ke sisi kiri bola dari Fandi terkena bagian perut dari Hamdani dan mampu merombek jala dari Rodrigo selamat menikmati